Hai kali ini saya akan unboxing pompa DC atau pompa mini untuk cuci motor menurut beberapa ulasan yang ada di YouTube atau media sosial lainnya pompa ini sangat efektif selain bentuknya kecil portable pompa ini diklaim hemat energi dan juga hemat air dalam paket pembelian lengkap ini ada pompa DC dengan spesifikasi DC 12V 3,5A karena pompa ini membutuhkan arus DC maka pompa ini dibekali dengan atau menggunakan tenaga dari adaptor untuk merubah dari arus AC menjadi DC selanjutnya dalam paket ini ada selang tetapi mohon maaf dalam video terpotong nanti kami ulas di belakang dan ini ini adalah untuk sprayernya dan untuk kualitas dari sprayernya terbilang cukup lumayan dengan nozzle dari kuningan ada beberapa bahan dari kuningan dan handle yang bernih warna oranye ini adalah untuk pengaturan 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 untuk kaput atau tidaknya semprotan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan saringan ini berfungsi untuk sebagai penyaring kotoran agar tidak menyumbat atau masuk ke dalam pompa kemudian untuk selanjutnya adalah manual book atau instalasi dari produk cara pemasangannya dan bagaimana cara untuk pemasangan dari pompa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bobot dari pompa ini sekitar setengah kilogram atau 523 gram kemudian kita coba untuk timbang dari adaptornya sekitar 0,2 kg atau 216 gram kemudian sekalian kita akan tes untuk tegangan output atau berapa DC voltnya apakah tegangan yang tertulis di dalam spesifikasi ini sesuai atau tidak pada spesifikasi tertulis 12 volt untuk outputnya dan terbaca di multitester sebesar 12,4 dan untuk tegangannya sesuai baiklah sebelum kita coba untuk pompa ini kita akan rakit dulu pompanya karena hanya dilengkapi dengan dua klem maka nantinya klem akan ditempatkan di nozzle maksud kami di sprayernya untuk yang pertama dan untuk yang berikutnya di saringan selamat menikmati dan kemudian selang kita pasangkan di sebelah kanan untuk outputnya atau keluaran dari airnya karena klem hanya dilengkapi dua biji maka nantinya lebih baik ini akan dikasih klem untuk mencegah kebocoran atau pompa lepas karena tekanan kemudian untuk yang di saringan atau untuk yang di pengambilannya ini akan saya kasih klem dan untuk yang pengambilan airnya kita pasangkan di sebelah kiri dari pompa dan juga sebaiknya nantinya akan dikasih klem agar tidak bocor juga baiklah mari kita coba apakah pompa berfungsi dengan baik dan kita coba pengaturan dari semburannya ini apakah bisa berfungsi dengan baik ternyata berfungsi dan kita lihat lumut yang ada di ember ini juga mampu dilibas oleh pompa ini atau sprayernya baiklah itu tadi review dari pompa mini DC dan untuk link pembelian kami sertakan di deskripsi dan juga nanti spesifikasi spesifikasi lainnya terima kasih selamat menikmati